. Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i, membuka dengan resmi rapat koordinasi pengawasan daerah Provinsi Maluku dan bimbingan teknis penyusunan kendali mutu bagi Apip Semaluku yang bertempat di Hotel Grand Avira Ambon pada Selasa 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru dan Buru Selatan, Perwakilan Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kota Semaluku, beserta unsur terkait lainnya. Sekda dalam sambutannya mengatakan bahwa memasuki tahun politik di 2024, Apip diharapkan dapat membantu pengawasan terutama dalam menjaga netralitas ASN demi pemilihan umum yang lancar dan aman. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam momentum ini, kami mengharapkan, Apip dapat membantu instrumen pengawasan yang sudah ada, seperti Bawaslu dan Sentra Gakundu Provinsi Maluku, demi terkiptanya kemilihan umum yang lancar dan aman. Peran Apip yang lebih ditegarkan adalah dalam upaya mengawal netralitas ASN, serta mengembawasi dan naibah yang telah dan akan diseluruhkan kepada usul penyelenggara Pemiru dan usul kiamat. Ketiga, keberadaan Apip tindak saja untuk melakukan hal rutinitas, seperti review dokumen perencanaan dan dokumen penerjaan, namun juga pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak muncul gap yang jauh di antara realisasi progres pengumuman dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan keempat, pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan dindingan teknis pensuman kendali mutu kepada Apip Kabupaten Kota Se-Provinisi Maluku dan Apip Kabupaten Kota Se-Provinisi Maluku sebagai upaya dalam peningkatan kualitas api kita, terutama dalam meningkatkan kematangan pengendalian internal sehingga pencapaian tujuan pemerintah dapat lebih efektif dan berkualitas. Melalui forum ini, kami harapkan adanya sinkronisasi dan kolaborasi di antara api di tingkat provinsi dan kabupaten kota. bahkan bisa dikolaborasi dengan program kerja yang ada di BDKP dan BDKP Rokilan Provinsi Maluku agar tidak terjadi kumpulan tinggi atau gobel pemeriksaan yang pada akhirnya menyebabkan keborosan anggaran untuk korban yang disama. terima kasih. Terima kasih telah menonton!